selamat menikmati apa kabar? semoga kalian semua selalu dalam keadaan terbaik ya amin amin ya robal alamin aku ucapkan selamat datang kembali di channel youtube ku di video kali ini aku mau masak-masak seperti biasa ya mam tapi ini sebelumnya aku habis belanja mingguan dan untuk bulan ini jadwal belanja mingguan aku itu agak kacau ya mam karena ada sedikit kendala di laundry jadi aku harus turun langsung ke laundry beberapa hari ini jadi aku jarang masak ya agak sedikit boros sebenarnya sih mam tapi ya harus dijalanin ya enjoy aja ya hari ini tuh tanggal 31 Agustus 2020 ya mam hari Senin aku baru belanja mingguan lagi tadi tuh aku cuma bawa uang 150 ribu dan masih ada kembali sekitar 31 ribuan gitu deh mam di video kali ini aku juga mau menyapa teman-temanku sahabat-sahabatku para emak-emak youtuber vlogger apa kabar Umi Juan Bizar Bunda Eca Bunda Zaki Mbak Ika Tika dan Mbak Dewi Oktavina semoga kalian semua selalu sehat selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya robal alamin nah ini semua belanja mingguanku untuk sayur-sayurannya ya mam dan ini ada daun bawang nanti aku mau cuci dan aku mau iris-iris kemudian itu ada sawi putih mau aku masak hari ini rencananya sementara untuk protein hewaninya aku beli 1 kg ikan nila tadi kalau gak salah harganya 35 ribu terus aku juga beli ikan lele dan udang sama ayam ayamnya lagi murah ya mam 1 kgnya itu kalau gak salah tadi harganya 29 ribu 1 – 2 – 3 g 1 – 3 g 1 – 4 g 2 g 1 – 4 g 1 – 4 g 2 g 1 – 4 g selamat menikmati selamat menikmati sekarang sudah jam setengah 9 dan aku belum masak nasi jadi sekarang aku mau masak nasi dulu ya mam setelah itu lanjut masak-masak dan untuk menu hari ini rencananya aku mau bikin tumis sawi putih sama sambal goreng ati tambah kentang gitu tapi dengan bumbu yang lebih simple ya selamat menikmati oke sekarang kita lanjut masak ini pertama aku mau bikin tumis sawi putihnya dulu bumbunya seperti biasa simple cuman bawang merah, bawang putih dan cabai rawit ini semuanya aku iris-iris dan tinggal ditumis-tumis aja nanti juga biar tambah goreng biasanya aku suka menambahkan sedikit ebi ya mam dan nanti sebelum ditumis aku mau tambahkan juga telur ya jadi telurnya diorak-arik gitu deh pokoknya lihat aja deh mam ya terima kasih atau menikmati dia 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 Terima kasih telah menonton Menambahkan garam Kemudian kaldu jamur Terus tadi juga aku kasih sedikit Merica bubuk Nah ini aku lagi Goreng hati ampelanya Ya mam Tadi sebelum aku goreng hati ampelanya Aku sudah goreng kentang duluan Tapi ternyata Handphone aku itu low bed Jadi gak kerekam gitu Jadi ya sudah deh Sedapetnya aja Terima kasih telah menonton Setelah hati ampelanya matang Ini aku potong kecil-kecil ya mam Hati ampelah ini sebenarnya Sisa food prepku dari belanja mingguan di awal bulan Agustus yang lalu ya mam Baru kesentuh hari ini Aku bisa masak Jadi ini aku mau langsung eksekusi Jadi biar gak kelamaan juga di kulkasnya ya Dan untuk sambalnya ini aku pakai bawang merah bawang putih Kemudian pakai sedikit merica Ini tadi aku sudah blender duluan ya mam Jadi sekarang aku mau tumis Terima kasih telah menonton Sementara untuk aromatiknya Aku pakai lengkuas Kemudian daun salam Dan juga serai ya Aku tambahkan garam Kemudian gula Kemudian kaldu jamur Dan aku sedikit tambahkan juga Dengan ketumbar bubuk ya Ini tuh wangi banget mam Kalau sudah wangi seperti ini Dan sambalnya sudah mateng Baru dimasukkan ati Dan juga kentang gorengnya tadi ya mam Dan aduk-aduk sebentar Dan siap dihidangkan Terima kasih telah menonton Sambal goreng atinya Sudah jadi Gampang kan bikinnya ya mam Bumbunya simple banget Oke segitu dulu Kegiatanku dan videoku kali ini Semoga saja bisa memberikan inspirasi Dan juga bermanfaat Untuk mam semua ya Terima kasih Untuk semua yang sudah mendukung Channel ku sampai dengan saat ini Semoga Allah Membalas kebaikan kalian semua Dan yang untuk baru bergabung Jika kalian suka Dengan video aku ini Jangan lupa untuk di subscribe Like, komen, dan share ya Sebanyak-banyaknya Ke media sosial yang kalian punya Segitu dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh